Apa sebenarnya menjadikan landasan atau alasan Presiden untuk mengeluarkan larangan merombak jajaran direksi termasuk juga Dirjen Level Direktur di Kementerian dan juga Badan Usaha Milik Negara sampai terbentuknya Kabinet baru nanti pada akhir Oktober 2019. Pertama Mas Wahyu dan Mas Toto bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada sidang Kabinet Senin tanggal 5 Agustus 2019 kemarin itu sebetulnya kalau kita mau sebutkan itu merupakan titah penting bagi Presiden menyampaikan kepada jajaran Kabinetnya maupun para pimpinan lembaga dan kementerian bahwa pernyataan Bapak Presiden itu merupakan larangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.